Asmara berdarah, jilip 37. Semenjak tadi Sui Chin menjadi saksi perkelahian itu dan dia pun merasa kagum kepada pemuda berpakaian serba putih sederhana yang lihai itu. Setelah semua belenggu yang mengikat kaki tangannya putus dan ia menjadi bebas, ia segera merangkap kedua tangan depan dada memberi hormat dan berkata, Terima kasih, engkau telah menyelamatkan aku dari tangan nenek iblis itu. Chia San membalas penghormatan itu sambil tersenyum. Adik Sui Chin, mengapa engkau begini sungkan? Di antara kita mana ada sebutan pertolongan? Sui Chin memandang dengan metel, terbelalak dan jelas nampak oleh Chia San betapa gadis ini sekarang menjadi semakin cantik menarik. Saudara yang gagah perkasa, apa maksudmu? Kini Chia San yang melongo. Chia San, lupakah engkau kepadaku? Aku Chia San. Akan tetapi gadis itu memandang bingung. Chia San. Aku, aku tidak mengenal nama itu. Ehaha, bagaimana ini? Bukankah engkau, adik Cheng Sui Chin? Sui Chin menggeleng kepala dan mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Chia San merasa amat khawatir dan memandang tajam. Apa maksudmu? Apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau bukan adik Cheng Sui Chin? Aku tidak tahu apakah namaku Cheng Sui Chin atau kah Cheng B.H.W.A. Apapula ini? Bagaimana engkau tidak yakin akan nama sendiri? Aku tidak tahu, aku sudah lupa segalanya, dan nama Cheng Sui Chin atau Cheng B.H.W.A. itu pun ku dengar dari nenek itu. Engkau adalah adik Cheng Sui Chin, tak salah lagi. Coba ingat-ingat baik-baik, aku adalah Chia San dari lembah naga. Lupakah engkau kepada nama itu? Antara ayahmu dengan ayahku terdapat hubungan yang amat erat, bukankah ayahmu adalah Paman Cheng Tian Xin yang berjuluk pendekar sadis? Dengan sedih Sui Chin menggeleng kepala. Aku lupa semua, aku tidak tahu apa-apa, aku lupa siapa sesungguhnya diriku. Aku hanya ingat bahwa aku terkena lemparan batu pada kepalaku, dan aku dikejar-kejar oleh seorang musuh lihai. Kemudian aku bertemu dengan nenek itu, namun dia sudah menipuku, memberi minum ramuan yang katanya obat untuk mengembalikan ingatanku. Akan tetapi ternyata obat itu adalah racun, aku menjadi lemas dan dibelenggunya seperti tadi, dan dia mengaku bernama Q.B.W.E. Chow Ali, katanya dia adalah musuh besarku. Tentu saja, dia adalah seorang di antara Capsa Kui yang jahat. Lupakah engkau? Aku tidak ingat lagi siapa itu Capsa Kui. Ayah, Chin Moi. Beberapa tahun yang lalu aku pernah hampir celaka di tangan nenek ini, dan engkau lah yang muncul menolongku. Apakah engkau tidak ingat? Sui Chin menggelengkan kepala. Aku lupa segalanya, kepalaku pening, ah, batu itu menghantam kepalaku amat kerasnya, darah itu duduk kembali dan memejamkan mata untuk berusaha mengumpulkan tenaganya, akan tetapi dia mengeluh. Tenaganya hilang. Aku lemas sekali, seluruh tenagaku lenyap, ini tentu akibat racun yang diberikan nenek iblis itu kepadaku. Chin Moi, kalau begitu aku mengerti sekarang. Engkau tentu telah kehilangan ingatanmu, entah kenapa, mungkin seperti yang kau ingat itu, terkena lemparan batu hingga otakmu terguncang dan ingatanmu hilang atau kabur. Kemudian, dalam keadaan hilang ingatan itu engkau bertemu dengan QBWE Coali dan nenek iblis yang curang itu lalu menipumu, menggunakan keadaan dirimu yang lupa ingatan, kemudian meracunimu. Engkau sedang menderita keracunan, Chin Moi. Inilah yang harus lebih dahulu disembuhkan. Mari ku bantu engkau. Chia San lalu duduk bersilah di belakang Sui Chin, akan tetapi gadis itu meloncat bangun dan memandang dengan sinar mati meragu. Adiku yang baik, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Aku tidak kenal denganmu. Chin Moi, dalam keadaan hilang ingatan, aku tidak merasa heran kalau engkau tidak lagi mengenal aku, bahkan namamu sendiri pun engkau lupa, juga siapa orang tuamu. Akan tetapi, biarpun aku sekarang menjadi seorang kenalan baru, apakah engkau tetap tidak percaya padaku setelah tadi melihat betapa aku mati-matian membantumu dari ancaman nenek iblis itu? Boleh jadi Sui Chin sedang kehilangan ingatannya tentang masa lalu, akan tetapi dia tidak kehilangan kegagahan dan keadilannya. Dia mengangguk. Baiklah, aku yang salah. Lalu, apa yang hendak kau lakukan dalam usahamu mengobatiku? Aku tidak tahu racun apa yang diminumkan nenek itu kepadamu, Chin Moi, maka tentu saja aku pun tak tahu apa obat penawarnya. Akan tetapi setidaknya, dengan pengerahan Sintang, barangkali aku akan dapat memulihkan tenagamu, atau paling tidak aku akan dapat mencegah racun itu menjalar dan membahayakan keselamatan nyawamu. Kembali Sui Chin mengangguk. Baiklah, saudara. Chin Moi, dulu engkau selalu menyebut tuaku kepadaku, dan namaku Chia San, kata pemuda itu dengan halus. Baiklah, San Tuako, silakan dan sebelumnya aku mengaturkan terima kasih. Gadis itu duduk bersilah kembali. Chia San duduk di belakangnya lantas menempelkan kedua telapak tangannya di punggung gadis itu. Segera Sui Chin merasa betapa ada hawa panas menjalar ke dalam tubuhnya melalui dua telapak tangan yang menempel punggung itu dan dia bergidik. Ia tahu bahwa pemuda itu sungguh miyai, akan tetapi mengerti juga bahwa nyawanya seolah-olah berada di telapak tangan pemuda itu. Ia menyerah dengan ikhlas dan memejamkan kedua matanya. Kew Bwe Coali lari sambil memaki-maki. Keparat. Anjing monyet, tikus syualan. Dia merasa betapa nasibnya amatlah buruknya. Sudah baik-baik bertemu dengan putri pendekar sadis, malah dia sudah berhasil meringkus tanpa banyak susah dan selagi dia menikmati kepuasan hatinya menyiksa gadis itu sebelum membunuhnya, tiba-tiba muncul pemuda lihai itu, putera ketua pek kliong pang dari lembah naga. Dan nyaris dia celaka, mungkin tewas di tangan pemuda itu. Hanya dengan susah payah dan berkat kecerdikannya dia mampu lolos dari ancaman maut, walaupun cambuk ekor sembilan dan rambutnya rontok dan bodol. Sialan gerutunya. Mungkin ia kurang perhitungan ketika melakukan perjalanan, keliru memilih hari baik. Memang menggelikan sekali ulah nenek iblis itu. Akan tetapi, apabila kita mau membuka matu dan melihat kenyataan hidup ini, akan nampaklah oleh kita bahwa kenyataan hidup sehari-hari di antara kita tidaklah banyak bedanya dengan sikap nenek Kew Bwe Coali itu. Sejak kecil kita pun sudah terbiasa untuk menggantungkan diri kepada nasib. Dan setiap ada peristiwa merugikan menimpa diri kita, kita lantas menyalahkan kepada nasib. Nasib buruk, sial, bintang gelap, dan sebagainya kita lontarkan sebagai ungkapan kekecewaan hati. Marilah kita sama membuka matu dan mengamati kenyataan ini. Tidak demikianlah kebiasaan kita sehari-hari. Kita selalu mencari kambing hitam keluar, menimpakan semua kesalahan keluar diri kita dan mencari-cari alasan dari luar. Lalu, apabila tidak menemukan lain orang atau barang sebagai penyebab datangnya kegagalan atau kerugian, kita akan melontarkan sebabnya kepada nasib. Seorang yang gagal dalam ujian akan mencari-cari alasan keluar, menyalahkan gurunya yang dikatakan tidak adil, menyalahkan sistem pelajarannya, menyalahkan teman-teman dan apabila tiada alasan menimpakan kesalahan kepada orang lain lalu melontarkannya kepada nasib. Nasib buruk katanya. Seorang yang gagal dan kalah dalam pertandingan olahraga dan lain-lain akan mencari alasan di luar dirinya, menyalahkan lapangannya yang dikatakan sangat buruk, licin dan sebagainya, menyalahkan alat permainan yang dikatakannya tidak memenuhi syarat dan sebagainya, atau ada pula yang menyalahkan keadaan kesehatannya dan akhirnya juga melontarkannya kepada nasib. Seorang yang dagangannya tidak laku dan gagal di dalam usahanya akan selalu mencari kesalahan pada tempatnya berjualan, para pembelinya, atau juga kepada nasib. Seorang pengarang yang hasil karangannya tidak mendapat sambutan, tidak dibaca orang akan menyalahkan para pembaca yang dikatakannya tolol dan bodoh tidak mengenal karangan yang bermutu dan yang baik, atau juga melontarkannya kepada nasib. Bukankah semua ini merupakan suatu sikap yang amat buruk, suatu kelucuhan yang tak lucu dan konyol? Bukankah sikap seperti itu merupakan sebuah kebodohan dan menjadi penghalang besar daripada kemajuan diri pribadi? Jika saja mereka itu mau menyelidiki dan mencari alasan-alasan kegagalan itu dalam diri sendiri, pasti akan mereka temukan sebab-sebab kegagalan semua itu. Sebabnya terletak dalam diri sendiri. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berputar pada sebuah sumber yang terdapat di dalam diri sendiri. Dan sikap mau mencari segala sebab pada diri sendiri adalah sebuah kebijaksanaan yang sangat besar dan sangat berguna bagi kehidupan manusia, karena dengan cara begini, kita masing-masing akan dapat melihat dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kekurangan-kekurangan pada diri kita sendiri dan hanya bila kita sudah menemukan kesalahan-kesalahan pada diri sendiri inilah maka baru akan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan pembetulan-pembetulan. Nasib berada di dalam telapak tangan kita sendiri karena segala sebab dan semua akibat berada di telapak tangan kita sendiri. Bukan hanya kegagalan, bahkan segala peristiwa, seyogianya ditelusuri dari dalam diri sendiri. Kalau ada orang membenci kita, biasanya kita menjadi marah, kita membiarkan pikiran berceloteh, mengagumkan diri sendiri sedemikian tingginya. Mengapa dia benci kepadaku? Kurang bagaimana kah aku? Aku selalu baik, selalu ramah, selalu memberi, tetapi mengapa dia benci kepadaku? Dasar dia orang dengki, iri, jahat demikianlah celoteh pikiran yang selalu mengangkat dan mengagum-agumkan diri sendiri. Dengan cara membiarkan pikiran berceloteh macam itu maka kita akan mandek, bahkan mundur, dan kita tak akan mampu melihat kenyataan, melihat kesalahan sendiri dan kita hanya akan menambah kebencian di antara manusia. Akan tetapi, bila mana kita selalu waspadat terhadap diri sendiri, mengamati diri sendiri tanpa menilai, tanpa mencelah atau memuji, akan nampaklah segalanya itu, akan jelaslah bagi kita kenapa ada orang yang membenci kita dan sebagainya. Dan kewaspadaan ini, pengamatan ini, sekaligus akan menimbulkan kesadaran yang kemudian melahirkan tindakan nyata pula, mendatangkan keberanian untuk merubah kesalahan sendiri. QBWE Coali bersungut-sungut dan marah-marah, menyalahkan nasibnya. Akan tetapi semua kegagalan yang menimpa dirinya tak lain merupakan buah yang dipetik dari pohon yang ditanamnya sendiri. Ia bersungut-sungut dan karena ia berjalan amat cepat sambil melamun, hampir saja ia menabrak seorang yang sedang berjalan perlahan dari depan. Orang itu menyerungkan langkah, memiringkan tubuh hingga tabrakan terhindar. QBWE Coali hanya merasakan angin berseliwar halus ketika orang itu lewat di sampingnya dan baru dia sadar bahwa hampir saja ia bertuburkan dengan orang lain. Hatinya yang sedang murung itu menjadi panas dan marah, apalagi ketika dia mengangkat muka dan melihat bahwa yang hampir bertuburkan dengan dirinya itu juga seorang nenek yang pakaiannya indah dan bersih. Nenek ini pun sudah tua, tentu sudah 70 tahun lebih, malah lebih tua dari Nenek QBWE Coali. Akan tetapi jelas nampak perbedaan antara kedua orang nenek itu. Kalau QBWE Coali berwajah buruk sekali, sebaliknya nenek ini menunjukkan bahwa di waktu mudanya dia tentu seorang wanita yang amat cantik jelita. Akan tetapi bukan kecantikan seorang wanita hon, melainkan kecantikan asing, dengan matanya yang lebar, hidungnya yang terlalu mancung dan dagunya yang panjang meruncing itu. Juga dandanannya jauh berbeda dengan wanita hon, bahkan juga berbeda dengan pakaian wanita-wanita mongol pada umumnya. Rambutnya yang sudah putih itu dikuncir dua, bukan dikuncir melainkan dibagi dua dan diikat dengan kain lebar. Telinganya yang lebar memakai anting-anting gelang yang besar pula. Lehernya memakai kalung dari untayan batu-batu putih bundar seperti tasbeh. Jubahnya berwarna putih bersih dengan rangkapan berwarna biru dan kuning gelang indah. Tangannya memegang sebatan kebutan yang juga berbulu putih mirip rambutnya. Nenek ini nampak agung dan berwibawa, juga gerak-geriknya halus laksana wanita bangsawan. Mulutnya tersenyum dan membayangkan kebesaran hati ketika dia memandang kepada QBWE Coali. Sejenak QBWE Coali memergunakan sepasang matanya yang sedikit juling itu untuk memandang dan hatinya menjadi semakin panas. Nenek itu dianggapnya terlalu sombong dan genit. Sudah tua masih berdan dan begitu rapinya, memakai kalung dan anting-anting pula, dan pakaiannya bagus-bagus. Perempuan tak tahu malu bentaknya sambil menggoyang-goyangkan cambuknya. Di mana kau taruh matamu maka engkau berani hampir menubruk aku. Nenek berjubah putih-putih itu tersenyum. Sobat, jangan marah-marah dulu dan ingatlah baik-baik, siapakah yang hendak menubruk tadi? Engkau berjalan setengah berlari sambil melamun sehingga tidak melihat ke depan dan kalau aku kurang cepat menyikir tentu telah kau tabrak. Suaranya halus dan dari suara serta kata-katanya jelas bahwa dia adalah seorang wanita Mongol yang pandai pula berbahasa Han. Kata-katanya menunjukkan bahwa ia terpelajar, karena ia menggunakan bahasa yang halus, lebih halus daripada kata-kata yang keluar dari mulut QBWE Coali, seorang nenek berbangsa Han asli. Kata-kata yang halus serta sikap yang tenang itu menambah kemarahan QBWE Coali, karena ia merasa seolah-olah diejek. Ia menudingkan cambuknya ke arah muka nenek itu sambil membentak, perempuan tua bangka Mongol yang bosan hidup. Buka matu dan telingamu baik-baik. Engkau sedang berhadapan dengan QBWE Coali dan jika engkau tidak lekas berlutut minta ampun, maka cambuku akan mencabut nyawamu. C.K.C.K.C.K., nenek itu menggelengkan kepala perlahan sehingga anting-antingnya yang seperti gelang itu bergoyang-goyang, akan tetapi mulutnya tetap saja tersenyum. Kiranya QBWE Coali, salah seorang dari Capsaku yang namanya menggelapkan angkasa di selatan. Wah, hebat sekali. QBWE Coali, Aku sudah tua, nyawaku ini tidak akan dapatku pertahankan selamanya dan sekali hendak pergi meninggalkan badan, siapa yang bisa menangkuhkannya? Akan tetapi jangan harap dapat memaksaku berlutut sebab aku tidak mempunyai kesalahan apapun kepadamu. Ketarat. Berani engkau membantah dan menantangku? Apakah kau bosan hidup? Pada saat itu pula terdengar rauman yang keras dan menggetarkan bumi. QBWE Coali terkejut bukan main ketika tiba-tiba seekor harimau yang amat besar muncul dan berlari menghampiri nenek berjubah putih itu. Harimau itu kemudian memandang kepadanya dan menggereng marah, dua matanya mencorong dan bibir atasnya mendesis-desis, meringis memperlihatkan gigi dan taring yang amat kuat. Diam-diam QBWE Coali merasa ngeri dan cari juga. Biarpun dia liai, akan tetapi untuk menghadapi seekor harimau yang begitu besarnya, dia maklum betapa besar bahayanya melawan binatang seperti ini. Houcu, diamlah dan jangan ribut, kata nenek itu dengan suara membujuk. Harimau itu lalu mendekam di samping si nenek berjubah putih. Huh, biarpun engkau mempunyai peliharaan kucing itu, jangan dikira aku takut QBWE Coali menantang. Nenek itu tetap tersenyum, akan tetapi sepasang matanya yang lebar itu mengeluarkan cahaya mencorong, seperti mati binatang peliharaannya. QBWE Coali, mengherankan sekali bahwa orang dengan watak seperti engkau ini dapat hidup sampai usia tua. Aku bukanlah orang yang suka memergunakan kekerasan, tidak suka berkelahi, akan tetapi juga bukan orang yang takut akan ancaman-ancaman dan gertak-gertak kosong belaka. Akan tetapi yang suka mengandalkan perlindungan binatang buas EJQBWE Coali. Dia masih merasa ragu-ragu untuk turun tangan mengingat adanya harimau yang nampak buas sekali itu. Jika hanya harimau biasa saja, ia tidak akan gentar. Akan tetapi harimau ini sungguh luar biasa besarnya dan nampaknya kuat bukan main. Begitukah? Aku tidak minta perlindungan Hong Chu, dia hanya marah karena hidungnya dapat mencium bau busuk. Eh, Hong Chu, pergilah bersembunyi sebentar agar perempuan kejam ini tidak menjadi ketakutan. Seperti seekor binatang jinak yang mengenal perintah majikannya, harimau itu lalu pergi setelah beberapa kali menoleh ke arah QBWE Coali sambil menggereng seperti merasa curiga dan marah. Kemudian dia menghilang di balik pohon-pohonan dan tidak terdengar lagi suaranya. Nah, dia sudah pergi, QBWE Coali. Sekarang engkau mau apa? Mau membunuhmu bentak QBWE Coali marah. Nenek ini langsung melakukan serangan dengan cambuknya. Cambuk itu mengeluarkan suara ledakan-ledakan dan meskipun sudah ada dua ekornya yang putus pada waktu dia menghadapi kiasan tadi, akan tetapi masih ada sisa tujuh ekor yang kini menyambar dan melakukan totokan-totokan yang dasyat. Hem nenek jubah putih itu berseru kaget ketika menyaksikan kehebatan gerakan serangan QBWE Coali dan ia pun melompat ke belakang sambil mengebutkan kebutan putih di tangannya. Prat-prat-prat. Beberapa kali cambuk itu bertemu dengan kebutan hingga membuat nenek berjubah putih itu terhuyung ke belakang. Hehehe, kematian sudah di depan mata, bersiaplah engkau, tua bangka QBWE Coali mengejek dan kembali menyerang lagi. Dia sama sekali tidak memandang sebelah mata kepada nenek itu sehingga bertanya nama pun tidak. Demikianlah watak orang-orang Capsakui yang rata-rata sombong dan kejam itu. Dan itulah kesalahannya. Andai kata dia tadi bertanya dan dia tahu dengan siapa dia sedang berhadapan, tentu gak akan bersikap hati-hati dan mungkin gak akan pergi tanpa berani mengganggu nenek berjubah putih itu. Akan tetapi dia terlalu sombong dan pada saat itu hatinya sedang marah karena kekalahannya terhadap Ciasan. Didesak oleh serangan-serangan yang sangat dasyat ini, nenek jubah putih itu mengelak sambil berlomcatan dan anehnya, dia sama sekali tidak pernah membalas. Akan tetapi dia pun terkejut memperoleh kenyataan betapa hebat dan berbahayanya serangan-serangan yang dilakukan oleh QBWE Coali itu, maka begitu melompat ke belakang dia langsung menudingkan kebutannya sambil berkata halus. QBWE Coali, membenci orang lain berarti membenci diri sendiri. Engkau menyerang orang lain sama saja dengan menyerang diri sendiri. QBWE Coali tidak peduli sungguhpun kata-kata nenek itu seperti menembus ke dalam dadanya. Dengan ganas dia menubruk dengan cambuknya. Tar-tar-tar. Cambuk meledak-ledak, lantas menerjang ke arah nenek itu. Akan tetapi entah kekuatan apa yang terdapat dalam kebutan berbulu putih, tiba-tiba saja cambuk itu membalik dan memukul muka QBWE Coali sendiri. Ih QBWE Coali berteriak keras dan berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja tiga ekor cambuk itu mengenai muka dan lehernya sehingga nampaklah jalur-jalur merah berdarah di muka dan lehernya. Dia terbelalak, akan tetapi tidak menjadi takut, bahkan merasa semakin marah. Ku bunuh kau, kau harus mampu siap berteriak marah sekali dan kembali ia meloncat ke depan. Nenek itu mengacungkan kebutannya ke atas, lantas membanting kebutan itu ke bawah. Dan aneh sekali, mendadak tubuh QBWE Coali yang sedang meloncat itu tiba-tiba saja terbanting ke bawah oleh tenaga yang tidak nampak. Beruk. QBWE Coali terbelalak dan menjadi semakin marah karena bantingan itu sama sekali tidak melukainya, biarpun membuat napasnya agak sesak dan jalannya menjadi pincang. Pada waktu dia mengangkat mukanya, nenek itu sedang berjalan pergi sambil membawa kebutannya, seolah-olah tak mau mempedulikannya lagi. Kemarahannya pun memuncak. Dilihatnya nenek itu menuruni sebuah lereng yang curam. Tunggu, kemana engkau hendak lari, keparat dia mengejar dan menuruni lereng yang diapit-apit jurang yang curam itu. Nenek berjubah putih itu lantas menengok. QBWE Coali, aku melihat ada awan hitam yang mempengaruhimu. Mundurlah sebelum terlambat ucapannya itu halus dan berbernada serius. Namun orang macam QBWE Coali mana mau mengalah dan mundur sebelum kalah? Setelah mengejar sampai jarak 4 meter, tiba-tiba saja QBWE Coali menggerakkan cambuknya lantas meluncurlah belasan jarum halus menyerang ke arah tubuh belakang nenek itu. Akan tetapi nenek itu lalu membalikan tubuhnya dan kembali mengacungkan kebutannya, dan anehnya, belasan batang jarum halus yang sedang meluncur itu tiba-tiba saja membalik ke arah QBWE Coali sendiri. Metu nenek buruk itu terbelalak, terkejut bukan main karena kembalinya belasan batang jarumnya itu amat cepatnya, lebih cepat daripada ketika dia pakai menyerang. Dia tidak mau kalau senjatanya makan tuan. Untuk menangkis tidak sempat lagi saking cepatnya jarum-jarum itu meluncur, maka dia pun langsung meloncat ke kiri untuk mengelak dan, terdengarlah jeritan menyayat hati ketika tubuhnya meluncur ke bawah, ke dalam jurang yang amat curam. Dalam kemarahannya tadi, nenek ini sudah menjadi lengah dan kehilangan kewaspadaan sehingga lupa bahwa di kanan-kiri tempat itu terdapat jurang-jurang yang curam sehingga ketika dia mengelak dan melompat ke kiri, dia telah melompat ke dalam jurang. Jeritan itu berhenti dan nenek berjubah putih menjenguk dari tepi jurang, memandang ke bawah. Masih nampak olehnya tubuh QBWE Coali yang dari atas nampak kecil seperti boneka menggelinding ke bawah, terlempar-lempar saat menimpa batu-batu dan akhirnya terbanting ke dasar jurang dan diam tak bergerak lagi. C.K.C.K.C.K.K. Nenek itu menggeleng-geleng kepalanya lalu bertepuk tangan. Tepukan tangan itu terdengar amat nyaring dan agaknya merupakan isyarat bagi harimau peliharaannya karena kini muncullah harimau besar itu, berlari-lari mendatangi. Nenek itu lalu naik ke punggung harimau, menggerakkan kebutannya dan harimau itu pun berlari ke arah dari mana QBWE Coali tadi datang. Tak lama kemudian tibalah nenek dan harimaunya itu di tempat di mana Ciasan sedang berusaha untuk mengobati suicin. Dari jauh nenek itu sudah melihat mereka dan ia pun menyuruh harimaunya berhenti. Ia mengintai dan sampai lama dia mengamati dua orang muda itu. Berulang kali dia menarik napas panjang dan menggumam seorang diri. Ahaha, agaknya anak perempuan itu keracunan dan tentu perbuatan QBWE Coali itu. Kasihan, aku melihat cahaya gelap menyelubungi wajahnya. Nenek ini bukan orang sembarangan. Kalau tadi QBWE Coali tidak begitu sombong dan mau bertanya nama, agaknya ia belum tentu akan tewas, mati konyol karena terjatuh ke dalam jurang karena nama nenek itu tentu akan membuatnya merasa jari dan tidak berani sembarangan menyerang. Nenek itu terkenal sekali di daerah utara, di luar tembok besar dan bahkan seluruh penduduk Mongol dan mancu amat takut kepadanya. Di Mongol, ia dikenal sebagai seorang dukun wanita yang terkenal sakti dan ampuh. Apalagi, selain menjadi dukun yang diakui mempunyai banyak macam ilmu yang aneh-aneh, juga ia merupakan keturunan dari Yelucetai, seorang arif bijaksana yang dahulu menjadi penasehat Raja Jenghiskan. Biarpun sudah lama kerajaan Goan, yaitu penjajah Mongol, terjatuh dan sisa-sisa orang Mongol kembali ke utara di luar tembok besar, namun nama keluarga Yelucetai masih dikenal orang. Bahkan ratusan tahun kemudian, sebagai keturunan keluarga Yelu, nenek itu masih dihormati oleh orang-orang Mongol, apalagi karena dia memang seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, terutama sekali ilmu sihirnya. Bahkan para kepala suku yang banyak terdapat di daerah itu semua menghormatinya. Ia menjadi tempat bertanya nasihat para pimpinan suku, dan bahkan pertikaian-pertikaian yang timbul di antara mereka seringkali baru dapat didamaikan kalau Yelucetai, demikian nama nenek itu, sudah turun tangan melerai. Di kalangan orang Mongol yang masih amat percaya dengan hal-hal mukjizat dan ketahilan, nenek itu dikabarkan sakti seperti dewa, dapat menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Sebetulnya, Daulu Yelucetai adalah seorang bangsawan hitam akan tetapi ahli dalam kebudayaan bangsa pribumi Han sehingga dia pun dianggap sebagai seorang berbangsa pribumi. Keturunannya banyak yang menikah campuran sehingga darah Yelukim adalah darah campuran, bahkan ada pula darah bangsa India di barat. Itulah sebabnya mengapa wajahnya memiliki kecantikan yang asing dan aneh. Namanya terkenal sekali, bahkan tokoh-tokoh besar di pedalaman yang sering menjelajah ke utara, pernah mendengar akan kehebatan nama ini. Maka sayanglah bahwa QBWE Coali tidak menanyakan namanya sehingga nenek iblis itu harus tewas tanpa mengetahui bahwa lawannya adalah orang yang paling terkenal di Mongol. Sebagai seorang yang dihormati, Yelukim yang berdarah bangsawan itu bersikap agung dan ramah, akan tetapi dibalik kehalusan sikapnya itu tersembunyi kekuatan yang amat menakutkan. Memang nenek ini ada kalanya memiliki sikap yang aneh dan mengejutkan orang, kadang-kadang dia murah hati sekali dan mudah mengampuni, tetapi ada kalanya dia bersikap amat keras hati dan amat kejam. Padahal, pada dasarnya Yelukim bukanlah orang yang berwatak kejam, namun orang yang bijaksana dan adil, dan pandangannya sedemikian jauh sehingga banyak orang tidak mengerti dan menganggap dia kejam. Nenek yang sudah beberapa kali menikah ini tidak pernah mengecap kebahagiaan hidup keluarganya, dan dia tidak pernah mempunyai anak sehingga kini hidup kesepian dalam usia tua. Dan sebagai seorang janda tua yang hidup kesepan, dia suka dengan binatang peliharaannya. Akan tetapi jika para janda itu suka memelihara kucing atau anjing, maka nenek ini memelihara seekor harimau yang amat besar dan menakutkan. Harimau ini bukan hanya menjadi binatang peliharaan dan kesayangan, malah dapat juga menjadi binatang tunggangan dan binatang yang menjaga serta melindungi keselamatan Yelukim. Melihat binatang ini saja membuat orang yang tadinya berniat buruk terhadap Yelukim harus berpikir panjang lebih dulu karena harimau itu nampak amat menyayang dan setia kepada majikannya. Demikianlah sedikit kisah tentang nenek aneh itu yang kini mengintah Kiasan dan Sui Chin yang sedang duduk bersilah. Sui Chin yang merasa betapa ada hawa yang panas menjalar ke dalam tubuhnya merasa nyaman sekali dan hampir saja teridur. Sebaliknya Kiasan dengan pengorahan Singkang berusaha untuk membangkitkan kembali tenaga gadis itu yang kini seakan-akan menjadi lumpuh. Akan tetapi dia tidak pernah menemui perlawanan sehingga hal ini menandakan bahwa Sui Chin belum juga menemukan kembali kekuatannya. Singkang atau hawa sakti dalam tubuh gadis itu belum bangkit. Telah lewat tiga jam lamanya semenjak Kiasan mencoba untuk mengobati gadis itu dan terpaksa dia berhenti dahulu untuk menyimpan tenaganya sendiri. Dia melepaskan kedua tangannya dan Sui Chin pun sadar dari keadaan seperti tidur itu. Mereka lalu duduk beristirahat, berhadapan di atas rumpu tebal, saling menatap. Melihat betapa sepasang metu gadis itu memandang kepadanya penuh pertanyaan, Kiasan pun menarik napas panjang. Chinmoy, kita harus mengasur dahulu. Sungguh heran, aku belum menemui perlawanan, agaknya Singkang di dalam tubuhmu sama sekali tidak bangkit. Entah pengaruh racun apa yang dipergunakan QBWE Coali sehingga bisa melumpuhkan kekuatan dalam tubuhmu seperti ini. Gadis itu memandang wajah yang gagah dan nampaknya sedih itu, dan hatinya terharu. Dia tidak mengenal pemuda ini, atau lebih tepat lagi, dia sudah lupa lagi siapa adanya pemuda ini. Namun menurut penuturan pemuda ini, di antara mereka terdapat hubungan dekat dan bahwa pemuda itu adalah putra dari ketua Pek Liyong Pang di Lembah Naga, seorang pendekar. Dan melihat sepak terjangnya tadi, memang pemuda ini adalah seorang pendekar yang mengagumkan, tidak hanya telah menyelamatkannya dari ancaman maut di tangan nenek iblis QBWE Coali, akan tetapi juga bersikap sopan dan mengagumkan ketika berusaha mengobatinya dengan pengorahan Singkang. Seorang pemuda yang hebat, dan sinar mata pemuda itu kalau ditujukan kepadanya membuat jantungnya tergetar karena jelas terasa dan nampak olehnya betapa pemuda ini jatuh cinta kepadanya, atau mungkin juga sudah sejak dahulu mencintanya. Sudahlah, santu aku, biarkan saja. Tidak perlu engkau menghambur-hamburkan tenaga untuk mencoba mengobatiku. Aku tidak menderita rasa nyeri, hanya lemas dan tak dapat membangkitkan tenaga Singkangku. Akan tetapi, engkau tentu sangat menderita. Engkau sakit, mukamu pucat dan matamu layu, Chinmoy, bagaimanapun juga, aku harus berusaha mengobatinmu sampai sembuh. Setidaknya aku akan mencarikan obat, mencarikan seorang ahli untukmu. Pada saat itu, Ciasan meloncat berdiri dan memandang ke arah pohon-pohon di mana kini telah berdiri seorang nenek yang memegang sebuah kebutan putih. Karena baru saja dia berkelahi melawan seorang nenek iblis, maka munculnya nenek ini tentu saja segera mendatangkan kecurigaan besar dan mengingat bahwa Sui Chin masih tidak berdaya, dia pun cepat lari menghampiri nenek itu dengan pandang mata penuh curiga. Nenek itu adalah Yelukim dan kini tiba-tiba saja sikap nenek ini berubah sama sekali. Pandang matanya nampak jahat dan kejam, senyumnya pun penuh ejekan. Orang muda, kau kah yang tadi bertanding dengan QBWE Coali? Ciasan mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Benar sekali, dan sesudah nenek iblis itu melarikan diri sekarang muncul engkau. Siapakah kau ini, nek, dan ada hubungan apa engkau dengan QBWE Coali? Senyum mengejek di mulut nenek itu melebar dan pandang matanya nampak heran dan tidak percaya. Engkau yang semuda ini mampu mengalahkan QBWE Coali? Apabila nenek iblis itu tidak melarikan diri, tentu sekarang dia sudah tewas di tanganku. Seorang manusia berwata iblis seperti dia memang sudah sepatutnya dibasmi dari muka bumi. Dan engkau, siapakah engkau, dan apa maksudmu muncul di sini? Aku tidak percaya bahwa engkau mampu mengalahkan QBWE Coali, dan aku datang untuk mencoba apakah kepandayanmu benar-benar sehebat itu. Berkata demikian, nenek itu langsung saja menubruk ke depan sambil mengelebatkan kebutannya. Ujung kebutan yang menjadi kaku meluncur dan menotok ke arah tiga jalan darah pada dada, leher dan pundak kiasan secara bertubi-tubi. Hem, kiranya engkau sebangsa nenek iblis itu bentak kiasan yang cepat mengelak dan dia pun membalas dengan tamparan-tamparan tangannya yang ampuh. Melihat tamparan yang mengandung hawa pukulan yang sangat dasyat ini, nenek Ye Lu Kim terkejut bukan main dan taulah dia bahwa memang pemuda ini lihai sekali. Tidaklah mengherankan kalau QBWE Coali sampai melarikan diri dalam keadaan marah-marah sehingga hampir menubruknya. Ia pun menggunakan kelincahan gerakan tubuhnya untuk berloncatan dan mengelap ke sana-sini sambil membalas dengan cambuknya. Beberapa kali nenek itu mengelebatkan kebutannya dan beberapa kali pula ciasan harus kehilangan lawannya. Pemuda ini terkejut sekali, apalagi ketika melihat nenek itu sudah berada dalam jarak 4-5 tombak di sebelah depan. Dia mengejar lantas berkelahi lagi, akan tetapi nenek itu seringkali berkelebatan lenyap sehingga tanpa diketahuinya, ciasan sudah terpancing meninggalkan tempat di mana Sui Chin duduk bengong tadi. Gadis ini merasa gelisah karena dia tidak dapat membantu ciasan menghadapi nenek yang nampaknya juga lihai sekali itu. Makin gelisah rasa hati Sui Chin melihat betapa kini ciasan yang masih berkelahi melawan nenek aneh itu, sudah lenyap di sebuah tikungan, terhalang oleh pohon-pohon. Dia cepat melangkahkan kaki untuk mengejar karena walaupun dia sendiri tak berdaya, tidak mampu membantu karena tenaganya belum pulih, kaki tangannya masih terasa lemas, akan tetapi dia harus menyaksikan bagaimana kelanjutan dan akhir dari perkelahian itu. Tiba-tiba terdengar suara gerengan dan tahu-tahu muncullah seekor harimau yang sangat besar, yang melompat keluar dari balik semak-semak kebelukar. Harimau itu demikian besar dan nampak garang sekali sehingga Sui Chin berdiri terpukau dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Apabila dia berada dalam keadaan biasa, tentu dia akan mampu melawan binatang ini mengandalkan kepandainya. Akan tetapi dalam keadaan kehilangan tenaga itu, mana mungkin ia mampu menyelamatkan diri? Ia mencoba untuk membalikan tubuh dan lari, akan tetapi tiba-tiba harimau itu menubruk dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Sui Chin menjadi panik sekali. Rasa ngeri mencekam hatinya dan dia berusaha untuk memanjat sebatang pohon yang berada di samping kirinya. Dia berhasil naik dahan pohon, akan tetapi harimau itu mengaum dan menubruk pohon. Pohon yang batangnya sebesar paha manusia itu roboh, membawa Sui Chin roboh bersama ke bawah. Ah demikian ngeri rasa hati gadis yang biasanya amat gagah perkasa ini dan dia pun jatuh pingsan. Sementara itu, sesudah mendengar rauman-auman harimau itu, nenek pemegang kebutan tersenyum dan berkata, Orang muda, cukuplah kita bermain main. Ilmu silatmu memang hebat sekali, membuat aku kagum bukan main. Nah, selamat tinggal dia menggerakkan kebutannya dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap dari hadapan kiasan. Pemuda ini tercengang, mencari ke sana-sini dengan pandangan matanya, akan tetapi sia-sia belaka, dia tidak dapat melihat kembali nenek itu. Maka dia pun cepat kembali ke tempat tadi sebab dia pun sempat mendengar suara auman-auman harimau tadi sehingga amat mengkhawatirkan keselamatan Sui Chin. Ketika tiba di tempat tadi, di mana dia meninggalkan Sui Chin untuk melawan nenek itu, dia terkejut bukan main. Sui Chin tidak ada lagi di situ. Chin Woy dia berseru memanggil, mengharap kalau-kalau gadis itu bersembunyi ketika mendengar suara auman harimau. Tapi panggilannya yang dilakukan dengan pengerahan hikang itu hanya bergema dari jauh, tidak ada jawaban sama sekali. Chin Woy, di mana kau dia berteriak lagi dan mulai mencari ke sana-sini dengan hati khawatir. Akan tetapi dia tidak dapat menemukan bayangan ataupun jejak gadis itu. Akhirnya dia menghentikan usahanya mencari lantas duduk termenung di atas sebongkah batu besar, alisnya berkerut. Timbul kecurigaannya kepada nenek tadi. Nenek tadi adalah seorang yang amat pandai dan biarpun ilmu silatnya tidak begitu hebat, juga tenaganya tidak terlalu kuat baginya, namun nenek itu mempunyai ilmu yang luar biasa, yaitu pandai menghilang. Ataukah itu hanya semacam ilmu sihir saja? Dan nenek itu seperti sengaja memancingnya untuk menjauhi Sui Chin. Kemudian setelah terdengar rauman harimau, nenek itu pun langsung menghilang. Kini dia teringat bahwa agaknya nenek itu memang sengaja memancingnya untuk menjauhi Sui Chin. Jelas bahwa ada hubungan antara hilangnya gadis itu dengan si nenek aneh. Ciasan mengepal tinju kemudian bangkit berdiri. Sinar matanya tajam dan keras. Nenek si luman, sampai dimanapun juga, aku akan mengejarmu. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu, memulai tugasnya untuk menyelidiki dan mencari Sui Chin dengan jalan mencari menek itu karena dia merasa yakin bahwa Sui Chin tentu diculik oleh nenek itu, mungkin dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Sari kata-kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata. Sari kata-kata.